Rekan-rekan pers, mundurnya Prof Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi pol hukam sudah langsung diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan dan masih ada waktu. Masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang mengembirakan. Pertanyaan kepada Presiden, untuk mengisi posisi main kopol setelah Pak Mahfud, orangnya seperti apa sih kira-kira? Ya, yang punya integritas seperti Mahfud, Prof Mahfud siapa lagi? Karena ini bukan pada persoalan orang, ini sudah pada persoalan sistem. Bahkan kami mendapat kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di pra-peradilan dari mantan wamen hukum dan ham itu disinyalir, itu terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemuduran Pak Mahfud itu adalah seruan moral, agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika, norma, dan peranatan politik yang baik.